Hai, gue Genzi. Kadang, kita ngeliat orang yang desperate banget buat dapet perhatian atau validasi, dan otomatis mikir, ih kok segitunya sih? Tapi pernah gak sih lu coba liat apa yang ada dibaliknya, dibalik senyum yang keliatan usaha banget, dibalik kalimat-kalimat mereka yang seringkali terdengar kayak merendahkan diri atau nyinggung orang lain? Kita masuk dulu ke pikiran mereka. Mungkin sejak kecil, mereka hidup di lingkungan yang ngajarin bahwa buat dapet perhatian, buat diterima, mereka harus jadi lebih dari orang lain, lebih nurut, lebih ngalah, lebih bisa cari aman daripada sekedar jadi diri sendiri. Orang-orang ini mungkin terbiasa ngeliat sekeliling sebagai tolak ukur, bukan cuma cermin. Mereka kebiasaan ngerasa bahwa validasi dari orang lain adalah satu-satunya cara buat ngerasa worth it. Kayak, kalau gak ada yang suka gue, berarti ada yang salah sama gue. Bayangin setiap kali mereka ngerasa harus menonjol, mereka sebenarnya gak lagi ngejual diri buat diakui, tapi kayak ngelindungin hati dari rasa takut diabaikan. Mungkin itu sebabnya mereka ngomong hal-hal kayak, aku gak kayak cewek cowok lain atau, aku gak butuh banyak hal buat bahagia. Di permukaan, ini mungkin kayak usaha nunjukin diri beda. Tapi di hati mereka, ini cara buat bilang, tolong lihat gue, tolong anggap gue penting. Buat mereka, jadi pick me adalah cara bertahan. Cara buat ngerasa cukup di dunia yang kelihatan selalu kurang. Mungkin mereka merasa diabaikan di rumah, atau selalu jadi biasa aja di antara teman-teman. Di setiap kalimat pick me itu, ada harapan kecil, ada usaha biar diperhatiin, biar dilihat, biar dihargai. Mereka ngegas diri buat kelihatan kayak lebih baik dari yang lain, bukan karena mereka sombong nih, tapi karena mereka ngerasa itu satu-satunya jalan buat punya arti. Tapi sadisnya, makin keras mereka berusaha, makin kelihatan pick me-nya, makin orang ngejauhin. Di momen itu, mereka masuk lingkaran yang berat. Berusaha terus buat cari validasi, tapi makin sakit hati, karena usaha mereka malah bikin orang makin risih. Bayangin gimana itu rasanya, berusaha keras buat diterima, tapi selalu ditolak atau dikatain. Sampai akhirnya mungkin mereka pun capek, tapi juga nggak bisa berhenti. Kesimpulannya, jadi orang pick me, itu nggak selalu soal cari perhatian dengan niat jelek. Buat banyak dari mereka, itu soal bertahan di dunia yang selalu bikin mereka ngerasa kurang. Jadi kalau kita ngeliat orang yang kelihatan desperate kayak gitu, kadang lebih baik buat coba ngerti, atau minimal DM daripada ngejudge. Karena bisa aja, itu usaha terakhir mereka buat ngerasa diterima. Buat ngerasa ada yang peduli. Gue Genzy, dan gue cuma mau bilang, kita semua punya kekurangan dan keinginan buat diterima. Tapi inget bahwa validasi terbesar tuh datang dari diri sendiri. Ingat, lu itu cukup. Jangan sampai cari pengakuan bikin lu lupa sama diri lu sendiri. Peace out guys. Sub indo by broth3rmax